Ini adalah anggur heliodor tadi yang kita petik sama-sama teman-teman ya Anggurnya berinya seperti ini dan daunnya seperti ini Ini kalau teman-teman ingin validasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel kesayangan kita yaitu Pak Eko Project Pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak teman-teman untuk mereview bareng anggur jenis heliodor teman-teman Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini Kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan riski yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu Amin, yuk langsung saja kita simak videonya Ini pohonnya heliodor teman-teman, besarnya segini Ya ini kami tanam sekitar 7 bulan yang lalu teman-teman Dan ini buah perjana ya Dan kebetulan ini jenis ini kami tanam dengan on-road teman-teman Ini bibitnya dari on-road ya Stek ini Jadi tidak memakai rustok ya Barangkali kalau ini memakai rustok akan lebih bagus ya Ini pohonnya Ini kami rambatkan ke para-para teman-teman Jadi ini menggunakan sistem para-para Ini masih kurang bagus untuk percabangannya Kemungkinan akan kami rapikan lagi Kami bentuk percabangan yang bagus ke depannya teman-teman Karena awal menanam pohon jenis ini Ini agak kami telantarkan Jadi tidak begitu terawat untuk percabangannya teman-teman Jadi nanti ke depannya akan kami rawat lagi Akan kami bentuk lagi percabangannya Supaya lebih indah dan berbuah lebih maksimal lagi teman-teman Ini adalah anggur jenis heliodor kami teman-teman Ini berusia berinya adalah 100 ASP teman-teman Jadi anggur heliodor ini sangat genja sekali Di tempat kami ini masih berusia sekitar 6-7 bulan teman-teman Namun sudah berbuah Kemarin itu sebenarnya berbuah pertama ada 3 kluster teman-teman Namun yang 2 kluster kami potong, kami buang Dan kami tinggalkan untuk 1 kluster Mungkin teman-teman bertanya Ini anggur heliodor kok bisa besar seperti ini berinya Ini karena kemarin itu kami lakukan penjarangan buah Mulai dari beri teman-teman Jadi mulai fase parot itu sudah kami jarangkan bertahap Sampai usia beri agak besar teman-teman Memang jenis heliodor ini Malai atau klusternya besar teman-teman Banyak dan juga bersayap Seperti halnya jenis kismis Veles atau Zoryanka atau kismis-kibis yang lain Modelnya bersayap Dan dompulannya itu besar Namun kami lakukan penjarangan sampai sekitar 50-60% Kluster atau berinya kami buang teman-teman Kami mencoba apakah anggur jenis heliodor ini bisa besar apa enggak gitu berinya Nah ternyata setelah kami jarangkan 50% Ini berinya lumayan besar teman-teman Lumayan besar untuk ukuran buah anggur teman-teman ya Jadi anggur hijau jenis heliodor ini cukup bagus kalau untuk ditanam atau dikebunkan teman-teman Rasanya juga manis dan juga genjah cepat berbuah Jadi menurut kami jenis heliodor ini selevel dengan Jupiter untuk tingkat kegenjahannya teman-teman Namun untuk kemanisannya Bagi kami ini harmoninya sudah cukup bagus untuk diridah kami Namun pada kesempatan kali ini Kami akan mereview tidak lengkap rasanya kalau tidak di test bricks teman-teman Jadi kami kali ini akan test bricks dan ini jujur teman-teman tidak ada rekayasa Jadi test bricks yang kami lakukan memang benar-benar dari beri jenis heliodor ini teman-teman Jadi ini kami rekomendasikan bagi teman-teman yang suka anggur atau mau menanam anggur Atau memang sudah memiliki pohon anggur untuk menanam jenis heliodor ini teman-teman Ini cantik buah hijau yang rekomendasi selain juga jenis-jenis seperti trans itu juga bagus Jadi monggo silahkan dicoba untuk menanam jenis ini Sekarang kita review rasa teman-teman ya Ayo sekarang kita panen teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim kita panen anggur jenis heliodor yang berbuah pertama di kebun kami Bismillah Inilah teman-teman seperti ini Jadinya ini kami jarangkan 50% teman-teman ya jadinya seperti ini Ini adalah anggur heliodor tadi yang kita petik sama-sama teman-teman ya Anggurnya berinya seperti ini dan daunnya seperti ini Ini kalau teman-teman ingin validasi ya anggur heliodor seperti ini daunnya Sekarang kita tes bricks teman-teman ya Kita ambil satu aja Segini Ya cukup besar sih kalau bisa di jarangkan teman-teman ya Besarnya segini segini Nah kita belah Banyak seperti ini Ada bijinya cuma satu Sekarang kita lakukan tes bricks teman-teman ya Ambil alatnya dulu Kita teteskan Daerahnya ke prisma Ya hasilnya seperti ini teman-teman ya Kita buka dulu Kita dekatkan dengan kamera Nah inilah gambarnya teman-teman Ini sudah kelihatan Text bricksnya menunjukkan angka 20 teman-teman Jadi ini anggur heliodor ini bricksnya sampai 20 teman-teman Memang se-level dengan Jupiter teman-teman Jadi ini kemungkinan masih belum maksimal Kalau dengan perawatan yang lebih intens Atau dibiarkan lebih matang lagi Atau lebih tua lagi Berinya kemungkinan bisa lebih dari 20 ini teman-teman Nanti Pembuahan berikutnya akan kami rawat lebih intens Dan akan kami update lagi Seberapa sampai maksimalnya bricks untuk Anggur jenis heliodor ini teman-teman Setelah tadi kita text brick versi refractometer Sekarang kita tes rasa versi lidah saya teman-teman Jadi ini texturnya seperti ini Kelihatan texturnya kering agak berair juga ini teman-teman Jadi ini kemungkinan sih crunchy teman-teman Terus dari kulitnya Ini kulitnya cukup tebal teman-teman Karena masih di pohon Ini tak ada satupun berinya yang pecah Tidak seperti jenis trans yang Kulitnya tipis jadi mudah pecah teman-teman Ini kulitnya lumayan tebal jadi tidak mudah pecah ya Sekarang coba kita tes rasanya versi lidah saya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Benar teman-teman Ini lebih dominan manis Crunchy Jadi Pas kalau ini bricknya sekitar 19 sampai 20 teman-teman Barangkali nanti teman-teman bisa menjumpai jenis ini untuk Bricknya lebih tinggi di tempat teman-teman yang dengan perawatan lebih intensif Semoga saja bisa Ini cukup recommended untuk ditanam teman-teman Enak Malis teman-teman Demikianlah teman-teman review anggur heliodor versi kami Semoga video yang kami bagikan kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua Jangan lupa terus pantau ikuti serta dukung channel kami Pak Eko Project supaya terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe, serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas Sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami selanjutnya Petani muda, mari berkarya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton